Pak, saya praktek olah nafas metode tiga. Apakah metode ini menaikkan pH ya Pak? Karena barusan saya cek 7,6. Biasanya 7 itu sudah paling tinggi. Oke, saya belajar asal-usul teorinya dulu ya. Atau mengenai pelajaran metode tiga ini. Gurunya adalah John Kabat-Sin dari Masa Suset. Saya belajar dari seorang guru di Jakarta yang punya sertifikat internasional resmi sebagai coach, sebagai mentor. Saya belajar selesai, tapi nggak dapat sertifikat. Kalau nggak dapat sertifikat itu, belajarnya mesti langsung di komunitas di Amerika. Dan seminernya banyak banget, saya nggak sanggup. Tapi saya tanya sama guru saya, Pak, saya boleh mengajarkan lagi ya ke orang lain? Oh, silakan justru. Ini gerakan kebaikan kok. Kalau Bapak-Ibu tahu gerakan ekoenzim gitu ya, dari Dr. Rosukon di Thailand gitu kan, kan ekoenzim nggak boleh dijual gitu ya. Dan saya udah ngajari berapa ribu orang nih di Indonesia. Dalam hampir 50 WA grup. Sebelum saya giat di olah nafas ini, saya giat di ekoenzim gitu ya. Orang belajar tak kasih sampel gratis, padahal saya beli molasanya beli gitu ya. Tapi memang nggak boleh dijual. Nah, sama juga. Ini kita boleh mengajarkan, tapi harus menyebutkan sumbernya. Sumbernya, yaitu dari John Kabat Sin. Sumber si guru saya di Jakarta, malah dia nggak mau disebut. Dia nggak mau terkenal orangnya baik sih. Saya murni kok, Pak. Saya mau ngajari Bapak aja. Kalau Bapak ajari dengan orang lain, nggak apa-apa. Tapi sebut sumbernya ilmu ini dari mana. Nggak boleh ngaku-ngaku menemukan. Nah, waktu saya belajar selama 8 minggu, saya itu nggak diajari soal saturasi dan pH yang di grup ini. Enggak. Saya sebagai murid, saya bilang, Pak, ini nggak ada saturasi pH. Enggak. Kenapa? Saya belajar di tempat yang lain atau Wim Hof, mengajarkan mengenai olah nafas itu menaikkan pH alkali tubuh. Dan kalau tubuh alkali, kanker mati. Tubuh alkali itu kondisi ideal untuk regenerasi sel. Ya, kita nggak fokus di situ. Lalu gini, itu sejak minggu pertama. Akhirnya saya bilang begini, Pak, nanti saya lapor aja ya. Pokoknya sebelum mulai kelas, saya akan cek pH saya. Saya juga sekaligah akan pasang saturasi. Nanti begitu selesai, saya laporan. Oh, ya boleh, Pak. Silahkan, Pak Jerod. Lalu saya lapor. Nih, pH saya sekian. Tujuh. Begitu selesai, malah akhirnya dia nanya. Apa-apa, pengennya, Pak? Tujuh kepa sembilan. Wih, keren. Tapi tetap aja nggak disarankan beli pH meter atau saturasi. Karena memang fokus pada rasa, pada perasaan, pada sisi psikologis. Tapi ini menaikkan apa nggak? Menaikkan, menaikkan. Demikian juga kemarin saya ketemu orang yang kanker. Ini dasar banget ya. Mungkin di grup olah nafas saya nggak pos. Karena memang, ya, jujur itu kesaksian di sebuah acara channel saya yang ada unsur agama gitu ya. Tapi kalau saya buang agamanya, maka dia bercerita tuh begini. Dia kanker, stadium 2. Dia ke Penang. Untuk kemo sampai 32 kali. Dan kemo-nya 6 kali, radiasinya 16 kali. Itu sembuh, 2 tahun kamu lagi. Saya ingat saya dia ganti ke Singapura. Untuk kemo lebih. Kalau ada kemen 6, ini kayak 12 siklus. Lalu radiasinya juga lebih lama lagi. 2 tahun kamu lagi. Dan untuk 2 kali kemo itu, itu sudah miliaran. Karena saya tahu juga dari teman yang lain, ke Singapura itu bisa sampai 2 miliar. 2 tahun kambuh lagi. Dan dia bilang, saya capek Pak Jarrett. Kemo itu, aduh, tubuh kayak dibakar. Badan-badan gosong semuanya. Bibir pecah-pecah. Rambut jadi gundul. Saya capek. Udah nggak sanggup untuk bakal kemo lagi. Tapi saya dinyatakan kanker stadium 4. Tapi udah kemo 3 kali, udah capek. Juga capek bayarnya, udah miliaran. Akhirnya dia mengambil keputusan radikal. Dia berani mengambil keputusan tidak kemo. Kalau Tuhan mau panggil saya, ya sudah panggil saja. Tapi juga bukan tanpa usaha. Dia ngambil diet pola makan untuk orang cancer. Seperti orang vegan kalau gampangnya begitu. Jadi nggak makan daging sama sekali. Makanya hanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan olah nafas. Itu yang waktu dia cerita itu, saya nggak tahu kalau dia lakukan hal itu. Sampai saya kaget. Ya olah nafas. Terus, ini udah 3 tahun. Dan saya kemarin dia bilang, dia cek ke lab. Tubuhnya bersih dari kanker. Lalu saya kirim ke dia nih. Nih, lihat ya videonya dokter di Jerman ya. Yang dia berkata bahwa kemo itu kalau ini ada kanker di panju darah, yang dipunuh kanker yang di panju darah. Tapi kanker itu sel DNA kanker itu sebenarnya ada di mana-mana dalam darah. Kalau mau menghentikan kanker, ya tubuh harus alkali. Kalau tubuh alkali 3 bulan, kankernya mati. Kalau tidak kasih video itu, oh dia senang banget. Berarti saya akan olah nafas seumur hidup, Pak. Supaya kanker saya nggak kabul lagi. Saya bilang, kamu pasti nggak kabul lagi selama kanker kamu PH-nya 7. Tapi dalam pelatihan olah nafas, atau saya sebagai pelatih, tidak boleh menyatakan bahwa ini menyembuhkan kanker. Itu nanti bisa disalahkan sama ide atau dokter. Karena ini tidak boleh sebagai obat. Tapi alkali membunuh kanker, ada referensinya. Orang olah nafas sembuh, ada kesaksianya. Tapi tetap tidak boleh menyatakan diri bahwa ini obat kanker, obat diabetes. Maka saya juga katakan, yang pasti saja. Yang pasti apa? Yang pasti PH-nya naik. Jadi mau olah nafas metode apa saja, PH-nya naik, saturasi naik. Maka walaupun saya ikut kelas yang metode John Kabat Sin ini nggak ada diajar-ajari soal PH dan saturasi, saya tetap suruh peserta beli PH meter, beli oximeter. Kenapa? Saudara bisa melihat sendiri bahwa PH-nya naik, saturasinya naik. Jadi memang olah nafas, termasuk yang teman saya yang kemarin kesaksian di channel saya, yang channel yang lain lagi. Saya memisahkan channel yang olah nafas ini dalam channel inspirasi Jarot Injen Rako. Ini YouTube sudah lama, tahun 2009. Saya berbicara inspirasi. Tentang New York, tentang Turki. Saya pergi ke Turki, dan saya ngomong soal Turki. Saya pergi ke Papua, dan saya bicara soal Papua. Saya pergi ke New York, saya di syuting depan patung Liberty, dan saya ngomong soal patung Liberty. Itu program dari channel inspirasi Jarot Injen Rako. Sekarang saya isi dengan program-program ini, olah nafas ini. Di channel yang lain, tadi itu yang bersaksi soal olah nafas itu, dan dia sakit kanker stadium 4. Dan itu dia sembuh. Dan itu juga karena olah nafas, metode yang sedikit berbeda lagi. Tapi mirip yang sebenarnya kita ajarkan ini. Itu karena emang beda guru. Itu sembuh. Karena apa? Karena alkali. Jadi kalau ditanya, saya berani menjawab dengan yakin. Apakah metode yang ini menaikkan PH? Ini sambil nanya, sambil bersaksi disini orang ini. Saya cek, barusan 7,6. PS-nya 7. Ya, itulah. Saya yakin Bapak-Ibu semuanya, kalau tadi sebelumnya cek berapa, sesudah berapa, maka olah nafas itu boleh garansi menaikkan PH, menaikkan saturasi. Kalau menyembuhkan, itu saya tidak garansi, tapi itu berdampak. Seperti pada pembukaan sesi pertama, walaupun cuma satu lembar, kan saya mengajari regenerasi sel. Regenerasi sel itu butuh kondisi. PH ideal, saturasi, butuh deep sleep, kita belum pelajari, butuh asam amino, kita belum pelajari, butuh enzim-enzim yang kalau tubuh kita produksi kurang, bisa dibantu produksi oleh probiotik, kita belum pelajari. Saya berharap dengan segala kondisi yang akan menciptakan regenerasi sel, itu kan kita ciptakan lewat usaha kita. Tuhan memberikan hukum. Uap air, menguap, kumpul di walangit, jadi hujan, itu kan hukum alam. Hukum alam itu dari Tuhan juga. Hukum regenerasi sel, dari Tuhan juga. Bagian kita adalah menyediakan kondisi itu. Regenerasi sel terjadi ternyata waktu tidur jam segini, nanti kita akan belajar soal tidur. Kita berusaha untuk tidur pada jamnya tidur. Itu Om Airamah itu nyanyi lagu, begadang jangan, begadang. Karena begadang itu ternyata membuat hormon-hormon racun diproduksi. Nanti kita belajar juga soal tidur. Harapan saya nih, dengan memberikan ilmu yang lebih lengkap, cuma bukan hanya olah nafas top. Apalagi cuma satu metode, dua metode, enggak. Apapun yang saya ketahui, saya mau bagikan secara cuma-cuma, dengan harapan ini menjadikan kondisi Bapak-Ibu memasuki kondisi untuk tercapainya regenerasi sel dan regenerasi sel itu yang membawa pada kesembuhan.